Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Chaos Buster Jadi di video kali ini ya, solo lipling kali ini Aku mau coba review Jincul A3 teman-teman Nah jadi pagi tadi aku ngegoca ya Di PT 62 ya tadi, 62 Aku dapetnya Jincul teman-teman Kabarnya nanti ada dapet tiket 100 ya Aku gak tau, dikasih kabar Group ya Nah jadi rewind recruitnya aku dapet Jincul ya disini Nah kita lihat dulu teman-teman Jincul ini gimana A3 nya ya Aku belum baca pasifnya Untuk skillnya sendiri ya Nah ini dia pasif A3 nya teman-teman Menurunkan cooldown perantara kekuatan tinju baja Oke, ini ya perantara kekuatan ya Skill yang ini, skill 1 Nah sama tinju baja yang ini Terus selama 2 detik oke Ini cooldownnya berapa? Ini 8 detik Berubah jadi 6 detik teman-teman Terus yang ini 12 detik Jadi 10 detik ya Pasifnya ya Dan mengaktifkan serangan inti oke Jadi pas itu dia mengaktifkan ini ya Serangan inti core attack yang ini Saat menggunakan dash Menghindar ekstrim penghakiman oke Jadi pas dia ngedash itu kita Nurunin cooldown skill ini teman-teman ya 2 detik Ini bisa ditumpuk kayaknya ya Bisa ditumpuk kayaknya ya Kalau misalnya kita ngedash 3 kali Apakah Culdownnya jadi berkurang 6 detik ya Coba ya Nanti dicoba ya Nah saat menggunakan dash Menghindar ekstrim ya Ini pas kita ngindar berhasil ya Nurun juga cooldown skillnya Terus penghakiman Penghakiman itu yang ini teman-teman Pas ganti jincul Nah Mengaktifkan dan memperkuat Epek pasif dasar Epek pasif dasar tuh kurasa yang ini ya Pasif dasarnya tuh yang awalnya nih Yang gak ada bintang Meningkatkan demik dominasi Perantara Kekuatan tinju baja Sebesar 30% Selama 6 detik Saat menggunakan dash Menerapkan super armor Nah yang ini kurasa ya Memperkuat empeg Peningkatan demik sebesar 35% Nah ini mungkin Ada tambahannya Jadi 35% gitu Epek pasif dasarnya nih ya Coba ya Kayak gimana sih A3 nya Disini aku gak ada tiket baran teman-teman Jadi aku coba Coba di reaper saja ya Nah Ini masih jauh banget teman-teman Untuk CP baran yang hard nanti tuh Gila sih Gak tau CP nya berapa nanti tuh Oke Jadi kita ngedash ya Wah iya teman-teman Bener banget Langsung turun Cepet banget ya Buset Wah enak banget teman-teman Sumpah Sumpah enak banget Jinchul A3 Kalian ini ada Cepet banget Cepet banget call down nya Ini ya ngedash tuh Wah gila sih bisa nyepam ini Tuh ngedash Buset enak banget teman-teman Sumpah A3 nya Cepet banget ya CD nya Tuh ya 6 detik 5 detik Tuh Langsung turun tuh Tuh Enak banget teman-teman Gila ya Enak banget loh Sumpah nih Kerasa banget Perbedaannya di A3 Tuh Dari 6 detik Langsung CD Tuh 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 Skill 1 nya Sumpah mantep banget ya Ini ya A3 nya Wah ini kalau Jinchul damage sih Mantep sih ini ya Tanker ada damage Dikit juga nih Mantep banget pasti Sayangnya Atepaknya masih surem ya Ini kalau dilihat teman-teman Mantep banget ini Jinchul Cuman kalau dibanding sama si Harper gak tau ya Harper A0 Gimana Nih Nih liat ya Gimana nih Tuh liat Mantep banget sumpah Ngedash lagi Cepet banget tuh hancurnya Cepet banget hancurnya Wah kayaknya aku build Senjatanya aku alimain kali Teman-teman Senjata Jinchulnya Kayaknya bisa dah aku alimain senjatanya Karena dia tuh kalau gak salah Senjatanya tuh naikin ini Aduh kenapa kesih itu Mirei Ini harus dihancur Kayak Udah Dulu gak ngerti sih Itu teman-teman Nggak usah Kelihatan banget teman-teman Enak banget ya Jinchul A3 Oke liat ya Reapersnya ya Nah kita bisa dapet hadiah nih 50 273 Lumayan nah ini dapet 2 tiket Coba iseng-iseng gocah Taman-taman Mana tau Mana tau Dapet Ini ganti gak ya Jinchulnya ya Hmm Kayaknya aku ganti ya A3 udah cukup Sebenernya teman-teman Aku rasa ya Aku perlu moon kali ya Moon aja ya Senjata moon mungkin Butuh lah kali alimain teman-teman Oke kita tes lagi ya Disini elemen apa nih ya Chapter ini Wah masih banyak ya nih Dapan ratus ribu Elemen apa gara-gara Walah api Disini Disini api teman-teman Susah nih api Oh ini kayaknya yang laba-laba yang itu susah memang ini Yang mode sungjinwo pun susah teman-teman Ini sakit banget laba-labanya Di mode sungjinwo juga susah disini Di mode sungjinwo juga susah disini Ini gak tau gak ya Masuk gak ya Masuk gak ya Namik miranya Tapi dia kayaknya tadi Gak ada kebel api ya bossnya ya Kayaknya bisa aja masuk Gak ada kebal Kebal angin sorry Gak ada kebal angin Kayaknya bisa masuk sih serangannya Nah yang ini nih sakit Laba-laba yang ini yang sakit Oh bukan ya Oh yang mode terakhir itu yang pedih banget Belum disini Set Langsung segitu miri Ini miri Ini miri Masuk gak ya demiknya ya Nampar doang teman-teman gila Miri pun kayak gak berasa Lalu Salah gak ada Gak ada ulti Ganti dulu Mereh mati, kalau tidak diganti Sebenarnya ini bukan boss asli Kenapa boss asli? Biasanya kalau boss asli dibunuh ini juga selesai Oke teman-teman ya Jadi begitulah untuk Jinchul A3 Menurut aku sih Gila sih bagus banget ya Jinchul ini Jadi kalau di A3 teman-teman Ya kayaknya butuh dinaikin juga senjatanya Menurut aku sih Biar lebih enak Senjatanya Jinchul itu kalau gak salah ada nambahin Ini ya nambahin apa namanya Elemen angin Nah iya bener ya Meningkatkan demik yang diberikan sebesar 20% selama 5 detik Menggunakan skill perantara kekuatan Nah jadi maksimumnya 60% ya jadinya ya Kalau udah 3 stack Meningkatkan demik atribut angin dari anggota tim Meningkatkan demik atribut angin dari anggota tim Kecuali diri sendiri sebesar 12% oke Saat musuh dalam kondisi break Nah ini mantap juga sih Durasi tidak terbatas Nah itu juga yang mantapnya ya Sayang banget dulu ku salpage teman-teman Si Jinchul itu Senjatanya Oke jadi kayak gitulah ya untuk review Jinchulnya ya Gimana menurut kalian apakah bagus Nanti kalau ada tiket barang sih aku pengen nyoba lah Gimana 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 Gimana